sehat selalu ya sahabat rumah belajar sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan nama saya saya sendiri Melita Salamoni saya biasa dipanggil aja dengan kami ya supaya lebih akrab saya berasal dari SQI Negeri Sembilan Ambon dari Timur Indonesia di Maluku senang bisa berjumpa bersama-sama dengan sahabat rumah belajar lewat sahabat DRB ini pada pagi ini kita akan belajar tentang materi momentum dan influence akan dibawakan oleh Ibu Nusamsi Duta Rumah Belajar Provinsi Sumas Barat kita bisa panggil Bunda Nur ya ya kan boleh ya Bu boleh kan Bunda boleh ya sahabat rumah belajar Bunda Nur ini adalah guru SMA Negeri Kota Sungai Sari Padang Pariyaman salah satu yang menjadi Duta Rumah Belajar pada tahun 2018 Bunda Nur ini sendiri kalau tidak salah tahun 2018 menjadi penulis buku kan Bu yang kesar lindung ya ya oke ya jadi jangan khawatir sahabat rumah belajar beliau punya prestasi yang mantap loh sehingga materi yang pasti diwawakan ini juga pasti lebih mantap semoga sahabat rumah belajar bisa menikmati pelajaran pagi ini ya untuk tidak membonggung waktu lagi saya memberikan kesempatan kepada Bunda Nur dengan waktu selama satu jam memberikan materi dan 30 menit sisa kita akan masuk kepada sesi pertanyaan ya Bunda ya oke oke Bunda udah siap ya oke siap oke kepada Bunda disilakan ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi sahabat rumah belajar se-Indonesia yang mengikuti kegiatan Sapa DRB pada pagi hari ini dengan saya Nur Shamsi SPMPD Ditar rumah belajar dari Provinsi Sumatera Barat dan terima kasih kepada Ibu May yang sedang mempersilahkan kepada saya waktu untuk memberikan materi pada pagi hari ini baik sahabat rumah belajar se-Indonesia siapkan untuk belajar pastikan sahabat rumah belajar dan Anda sekalian memiliki alat tulisnya benar dan buku tulis nanti ada hal-hal penting mungkin yang dicatat dari materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini seperti itu nampak pada layar bahwasannya materi kita pada hari ini adalah untuk kelas 10 yaitu dengan judul materinya adalah momentum dan impulse baik Anda sekalian kita untuk mempersingkat waktu baik kita akan lanjut saja materi kita pada pagi hari ini yang pertama kita lihat dulu adalah kompetensi dasar dari materi kita pada pagi hari ini adalah menerapkan konsep momentum dan impulse serta serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari kemudian ada pun indikator kita pada pagi hari ini ibu ibu mohon maaf ibu mengganggu ini untuk di sisi kanan tampilan layar yang kami saksikan ada sedikit kotak yang menutupi dari presentasi yang ibu buat iya iya oke masih ada masih ada stiket lagi ibu masih ada stiket lagi ibu di bagian bawah bagian bawah ya iya yang itu ibu iya benar oke ada pun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah menjelaskan konsep momentum dan impulse menjelaskan hubungan momentum dan impulse kemudian memformulasikan hubungan momentum dan impulse kemudian yang keempat menjelaskan hukum kekekalan momentum dan yang kelima adalah memformulasikan jenis-jenis tumbukan sedangkan tujuannya adalah melalui pembelajaran video conference posta didik dapat mencapai indikator pembelajaran yang sedatang kita jelaskan di atas dengan penuh rasa syukur aktif dan kreatif dalam berdiskusi serta menghargai orang lain nanti dalam melakukan pembelajaran ini melalui media video conference baik sabar membelajar kita dulu lihat dulu peta konsep peta konsep materi kita sesuai dengan indikator yang akan kita capai itu dengan materinya adalah momentum dan impulse jadi materi-materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini menyangkut momentum dan impulse tadi kemudian di momentum ini ada nanti dipengaruhi masa kecepatan kemudian di impulse nanti ada gaya dan waktu kemudian salah satu dari aplikasi atau peristiwa momentum itu sendiri adalah tumbukan yang nanti akan dibagi menjadi tiga kategori tumbukan lenting sempurna tak lenting dan lenting sebagian ini lenting sempurna ini kemana sempurnanya kok hilang ya baik anda sabar membelajar kita lanjut ke materi yang pertama lalu konsep momentum dan impulse sabar umah belajar mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang memberikan pidatul seorang pejabat ketika membuka suatu kegiatan sering kita mendengar kata momentum contoh ini kegiatan ini adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kira-kira apakah sama ya pengertiannya kata-kata momentum dalam kehidupan sehari-hari dengan momentum di dalam fisika oke jadi apakah artinya sama kita lihat nanti ternyata tidak sama antara momentum yang dimaksud dalam fisika dengan momentum yang biasa kita pakai dalam sehari-hari dalam sehari-hari biasanya mungkin itu momen ya saat ya saat saat yang saat yang penting bagi kita jadi di dalam fisika momentum itu didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda jadi kalau ada sebuah benda kalau memberhentikan berarti benda itu sedang bergerak jadi bagaimana benda itu diberhentikan tingkat kesukarannya dan momentum ini merupakan salah satu besaran di dalam fisika yang dengan simbolnya P anda pasti masih ingat apa itu besaran yang sudah dipelajari di semester satu di awal-awal tahun ajaran bahwa besaran adalah sesuatu yang bisa diukur jadi momentum adalah salah satu besaran berarti dia nanti juga bisa diukur nilainya sekarang untuk memahami apa itu momentum kita perhatikan video berikut ini kesalahan teknis oke sekarang begini di video ini tadi ada sepeda yang sedang berjalan ada sebuah mobil ada sepeda dan ada sebuah mobil kemudian si anak ingin menghentikannya ada sepeda yang sedang bergerak dan ada mobil yang sedang bergerak ternyata dari kegiatan tersebut yang mudah dihentikan si anak adalah sepeda kenapa karena masa mobil lebih besar daripada masa sepeda sehingga mobil yang memiliki masa lebih besar ini dikatakan mempunyai momentum yang lebih besar sedangkan sepeda yang memiliki masa lebih kecil memiliki momentum yang lebih kecil secara logika bisa kita lihat itu bawasannya kalau ada sepeda yang sedang bergerak dengan mobil kira-kira mana yang sudah dihentikan pasti sepeda itulah dikatakan dengan momentum dan dari ilustrasi ini maka momentum itu sebanding dengan masa benda atau secara bahasa fisikanya kita tulis P sebanding dengan N jika nilai P-nya tinggi itu dikarenakan karena nilai masanya yang tinggi dari benda fisik bu mohon maaf ya bu bu mohon maaf ini ada masih ada kotak-kotak yang tadi lagi menghalangi tampilannya bu takutnya dibawa lagi sedikit dibawa lagi sedikit yang dibawa masa sepeda itu supaya sahabat rumah belajar bisa melihat dengan jelas ada sedikit lagi ya bu maaf ya di bawah masa sepeda itu ada sedikit kotak-kotak lagi bu dibawa tanda anak-anak itu tidak kelihatan di layar bu mohon maaf ya bu itu bu benar ya ini bu ya ya tapi di layar saya enggak ada oh oke kalau saya lihat di api ada dia nampak tapi di layar saya enggak ada ya kita lanjut aja bu yang enggak ada di layar saya enggak kok oke ya dia nampak iya di layar kita nampak bun oke bun lanjut aja bun ya oke di layar saya enggak ada itu oke sekarang lagi mana kira-kira yang lebih susah memperhentikan sebuah motor dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan rendah mungkin sahabat mau belajar bisa serah logis biar pikir kira-kira mana ya pasti adalah yang berkecepatan rendah jadi kalau kecepatannya rendah berarti memiliki momentum yang kecil dan kecepatan yang tinggi maka akan memiliki momentum yang besar juga nah berdasarkan ini momentum adalah sebanding dengan kecepatan jadi momentum akan bernilai tinggi jika kecepatan sebuah benda tinggi dan momentum akan bernilai rendah jika kecepatannya rendah ini dipakai simbol ya tadi bawasannya simbol dari momentum itu adalah P dan P ini adalah kecepatan maka secara secara matematis momentum itu didefinisikan sebagai P sama dengan M dikali P ini adalah bahasa matematisnya bukan rumus jadi bahasa yang kami jelaskan di atas tadi bahwa ini adalah ilustrasi tadi dikemas dalam bahasa fisika bahwa momentum itu adalah P sama dengan M dikali P baik kita lanjut sekarang kalau momentum itu adalah suatu besaran sabar mau belajar pasti sudah tahu bahwasannya besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur yang memiliki nilai dan mempunyai satuan kira-kira apakah satuan momentum tersebut oke dari persamaannya tadi yang sudah kita formulasikan bahwa P sama dengan M dikali P oke M ini adalah masa benda satuannya adalah kilogram kemudian kecepatan benda dengan satuan meter per sekon maka satuan dari P atau momentum adalah kilogram meter per sekon atau kilogram meter sekon minus satu kalau ini kita naikkan ke atas tanpa adanya per-per kemudian apakah momentum ini termasuk besaran vektor atau besaran skalar ingat ya bahwasannya di dalam fisika itu besarnya itu berdasarkan nilai dan arah di kelompok A menjadi dua ada besaran vektor ada besaran skalar berdasarkan didapatkannya bahwa momentum itu didapatkan dari nilai M dan C atau kecepatan sementara kecepatan tersebut sendiri adalah vektor maka momentum termasuk besaran vektor jadi besaran vektor ini masih ingatkah sahabat rumah belajar bahwa besaran yang memiliki nilai dan arah jadi karena P adalah besaran vektor maka arahnya searah dengan arah V kenapa? karena momentum disebabkan oleh kecepatan yang memiliki arah sekarang apa dimensi dari P tersebut? jadi suatu besaran itu kan memiliki satuan dan memiliki dimensi sahabat mobile masih ingatkah apa dimensi? sekarang kita lihat dulu ya untuk menjebarkan ini bawasannya dimensi sebentar ya yang salah ini dari slide ya ini ini selamat menikah Tolong lagi ya bawasannya. Kita sambung lagi nanti tadi dimensi ya. Dimensi dari P. Kita lihat ini tabel ya. Ada tabel daripada dimensi. Untuk mengingatkan ya bahwa saya ini masa L ya. Jadi masa itu dimensinya adalah M. Dimensi itu ditulis dengan semuanya huruf kapital. Kemudian untuk meter itu adalah satuan besaran pokok panjang. Dengan dimensinya L. Kemudian T adalah waktu atau sekon dengan dimensinya T. Jadi dimensi dari momentum adalah M L T minus 1. Kenapa ini Ananda kita jelaskan juga? T ini adalah basic dari fisika. Jadi satuan dan besaran itu bukan dihapal-hapal. Tetapi didapatkan dari formulasi atau konsep awal dari sebuah besaran di dalam fisika. Kita lanjut. Sekarang impuls. Tadi kan ojibulnya adalah momentum dan impuls. Apa itu impuls? Untuk menyatikannya kita perhatikan ilustrasi berikutnya. Anda masih ingat tidak ketika belajar hukum Newton pada bab sebelumnya bahwasannya sebuah benda yang diam apabila diberi gaya maka benda tersebut mengalami percepatan. Seperti ilustrasi seperti ini. Di mula-mula benda dengan kecepatan V0 yang akan diberi gaya dalam selang waktu tertentu, benda mengalami perubahan kecepatan. Kemudian impuls dalam fisika itu didefinisikan sebagai I gaya yang diberikan kepada benda dikali selang waktu. Hasil kali gaya selang waktu, gaya bekerja pada benda. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita perhatikan. Ini sebuah benda kita beri gaya dan di dorong. Jadi dikatakan info itu adalah F dikali selang waktunya. Dari gambar ini melalui hukum Newton yang telah anda pelajari di bab sebelumnya. Bahwa sesuai dengan hukum Newton kedua, sumber gaya yang bekerja pada benda dengan benda yang memiliki masa akan mengalami percepatan. Ini A ini percepatan atau acceleration. Dan benda mengalami percepatan karena diberi gaya. Ingat konsep percepatan adalah perubahan kecepatan. Benda ini mula-mula tadi dengan kecepatan 0 atau V0. Kemudian diberi gaya bergerak ke kanan dengan kecepatan selang waktu disimbolkan dengan Vt. Maka sigma F didapatkan mVt kurang V0 per delta T. Delta ini adalah selang waktu benda bergerak ketika diberi gaya. Kemudian kalau delta T ini kita pindahkan ke ruas tinggi, maka sigma F kali delta T sama dengan mVt dikurang V0. Sekarang Anda masih ingat di slide sebelumnya, bahwasannya impuls adalah masa dikali kecepatan. Dari persamaan ini, sigma F kali delta T sama dengan delta P. Artinya perubahan mementum. Mementum tadi kan M dikali V, tapi ini karena ada kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, berarti mementum akhir dikurang mementum awal berarti bersama dengan perubahan mementum. Jadi, kita dapatkan bahwasannya impuls yang disimbolkan dengan I adalah mementum akhir dikurang mementum awal. Kalau kita lihat grafiknya, ini ada sebuah grafik daripada hubungan gaya dan waktu. Sebuah benda kita kasih gaya dengan selang waktu tertentu. Misalnya ini 20 sekon, kasih gaya 20 sekon. Ini gayanya konstan, tidak berubah-ubah. Maka nilai impuls, nilai impuls kalau dari grafik didapatkan dari luas diagonal, luas di bawah grafik. Seperti ini, luas grafik sama dengan impuls. Jadi, adalah luas di bawah grafik. Kalau seandainya impuls itu dijabarkan dalam bentuk grafik. Jadi, sahabat membelajar itulah yang dikatakan dengan impuls. Cuma dalam kehidupan sehari-hari, impuls itu bisa kita rasakan. Contohnya seperti ini, ketika kita dipukul oleh seseorang menggunakan kain, dengan menggunakan tangannya, tapi disarung dengan kain, itu rasa lebih ringan, tidak terasa sakit. Tetapi kalau tangannya tidak dibungkus, itu akan terasa sangat sakit. Untuk penjelasan ini, kita lihat penjelasan berikutnya. Sekarang begini. Penjelasan sebelumnya tadi dikatakan bahwa gaya mendorong benda. Itu impuls. Tetapi, gaya ini bekerjanya dari awal sampai akhir itu agak lama waktunya. Sementara, bagaimana dengan interaksi gaya yang sangat kecil? Seperti apa contohnya? Seorang anak memendang bola. Mendang bola kaki seorang pemain sepak bola, itu dari ujung sana, gawang lawan itu bisa sempat sampai ke gawang lawan. Dalam waktu sentuh yang sangat kecil sekali. Atau pemain biliar. Atau kecelakaan dua buah mobil. Seperti kita lihat di sini. Kita lihat ilustrasinya. Contoh seperti ini. Ini benda sudah bergerak. Benda dengan masa, M bergerak dengan kecepatan. Kemudian diberi gaya. Setelah diberi gaya, dalam waktu yang singkat, ia berubah kecepatannya. Seperti ini selesai tadi. Diberi gaya F selang T yang kecil. Sehingga kecepatannya berubah menjadi k2. Jadi gaya bekerja pada waktu singkat. Jadi gaya ini bekerja pada waktu singkat pada benda. Gaya yang bekerja pada waktu singkat ini dinamakan dengan gaya impulsif. Gaya impuls. Jadi kalau gaya yang seperti ini, bagaimana bentuk grafiknya? Jadi grafik ini menggambarkan bagaimana sebuah gaya pada waktu T awal itu dia 0. Tapi dalam waktu yang singkat, gaya tersebut jadi maksimum. Dan ketika benda terlepas dari gaya, dia turun kembali menjadi 0. Dan kalau hal seperti ini, untuk mencari impuls, tidak bisa menggunakan hukum nol. Tapi dengan menggunakan matematis integral. Maka I akan didapatkan dari integral mulai dari waktu awal sampai waktu akhir, F, D, T. Bagaimana ini? Ini dah untuk impuls. Untuk gayanya yang berubah-ubah. Tidak konsan. Kalau tadi kan konsan. Ini adalah berubah-ubah. Kita lanjut ya. Contoh dari konsep momentum dan impuls. Contoh soal. Coba sahabat membaca perhatikan. Sebuah gaya mendatar F dalam bentuk persamaan 69 tambah 4T notot bekerja pada benda dalam setelah waktu mulai dari T 1 sekon sampai dengan 3 sekon. Maka impuls yang dikerjakan gaya pada benda adalah Kalau dalam bentuk persamaan seperti ini, maka yang dipakai adalah untuk mencari impulsnya dengan menggunakan persamaan integral. Maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan persamaan integral. Karena F-nya ini berubah-ubah terhadap waktu. Karena bentuk persamaan. 69 tambah 4T. Pada T pertama berarti ini 4 kali 1. Jadi kalau dia gayanya tidak konstan itu menggunakan persamaan integral. Sesuai dengan persamaan tadi, maka kita masukkan nilainya T awal sampai T akhir, 1 sampai 3. Dimasukkan persamaannya 60 tambah 4T di T. Anda mungkin di matematik sudah belajar integral bagaimana menyelesaikan integral. Jadi cara penyelesaian integral, kalau fisika ini matematik itu adalah tool-nya. Jadi Anda harus paham dengan penggunaan integral. 60T tambah 2T kuadrat. Ini sudah diintegralkan. Ini hasil dari integral. 1 dan 3. Kita masukkan angkanya. Ini sudah T. 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Ini salah ini ya. 3 kuadrat ini. Nanti hasilnya didapatkan 136 N sekon. Ini contohnya 60 x 3 ditambah 2. Tnya 3 pangkat 2. Ini ada kegeliruan ini. Hasilnya 136 sekon. Baik, Ananda kita lanjut. Sekarang, bagaimana sih hubungannya antara impuls dan momentum? Seperti kita ketahui, impuls adalah gaya impulsif yang bekerja pada selang waktu kecil pada benda. Sehingga menyebabkan benda bermasa mengalami perubahan kecepatan. Jadi, kita lihat ya. Bawasannya hubungan I dan P. Pada persamaan sebelumnya sudah kita bisa kita lihat bahwa I adalah perubahan momentum. Ini kan bahasannya. Untuk persamaan sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang, kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Ananda sekalian. Untuk menjelaskan hukum kekekalan momentum, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Contoh dari peristiwa momentum adalah tumbukan. Ini adalah dua buah benda A dan B yang saling bertumbukan. Perhatikan. Sebuah benda A dengan kecepatan yang mula-mula dia ke kiri, kemudian B ke kanan, kemudian balik lagi. Jadi, mula-mula dia dengan kecepatan PA, ini PB, setelah tumbukan kita simpulkan dengan kecepatan aksen. Pada hukum kekekalan momentum, berlaku bahwa momentum total benda sesaat sebelum tumbukan, sama dengan momentum total benda setelah tumbukan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Jadi, ingat. Hukum kekekalan momentum ini berlaku jika sistem benda ini, kalau ini contohnya kan ada dua buah benda. Tidak ada benda lain yang mempengaruhinya. Maka, akan berlaku hukum kekekalan momentum. Maka secara matematis, dituliskan karena simbol tadi P, P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Kita ketahui tadi, bahwasannya P sebelum tumbukan ada dua benda tadi. Ada PA, benda A, dan PB. Nah, untuk setelah tumbukan, kita simbolkan dengan PA aksen. Karena dia bergerak dengan arah yang berlawanan. Jadi, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan adalah MA kali VA ditambah MB kali VB, sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Ini adalah persamaan dari hukum kekekalan momentum. Baik, sahabat rumah belajar, kita lanjut ya. Sekarang yang tumbukan itu, ditumbukan adalah salah satu persetua contoh dari momentum. Dalam kehidupan sehari-hari, tumbukan itu secara fisika dibagi tiga. Tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian. Apa sih karakteristiknya masing-masing? Tumbukan lenting sempurna, seperti contoh ketika sebelumnya tadi, kita menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan lenting sempurna ini, berlaku hukum kekekalan momentum, dan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Kemudian yang ketiga, memiliki koefisien restitusi E sama dengan satunya. Ini kita simpan saja dulu ya, sebelumnya kita jelaskan. Pada tumbukan lenting sempurna ini, contohnya yang di belakang tadi ya, masing-masing benda akan terpental dan bergerak dalam arah yang berwarangan. Seperti kita jelaskan sebelumnya. Sekarang tidak lenting sama sekali. Berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa? Karena yang tidak lenting sama sekali ini, setelah kedua benda bertumbukan, kedua benda akan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Jadi dia geraknya satu. Jadi kedua benda selat bertumbukan itu satu. Jadi untuk genetiknya dia tidak bisa berlaku. Kekekalan energi kinetiknya. Kemudian koefisien restitusinya E sama dengan 0. Nanti kita simpan dulu apa maksudnya ya. Kemudian lenting sebagian. Dalam kehidupan sehari-hari yang lebih banyak adalah lenting sebagian. Artinya antara lenting sempurna dan tidak lenting sama sekali. Ini berlaku hukum kekekalan momentum. Untuk ketiga-tiganya ini akan kita jelaskan masing-masing setelah ini. Sekarang kita lihat dulu pembuka lenting sempurna. Seperti kita jelaskan tadi ya. Bahwanya berlaku hukum kekekalan momentum, Ketekalan energi kinetik dan koefisien restitusinya E sama dengan 1. Masing-masing benda akan terpental dan bergerak dalam arah berlawanan. Seperti animasi. Kita akan lihat lagi kembali di sini tadi ya. Terima kasih ya. Lagi tutup togok ya. Di sini. Oke ini dia. Dia bertumbuhkan, kemudian masing-masing terpentau. Nah dia contohnya tumbuhkan lenting sempurna. Sekarang kita mau menformulasikan. Begimana sih persamaannya itu? Jadi persamaannya karena dia berlaku hukum kekekalan momentum, jadi kita ambil yang pertama hukum kekekalan momentumnya ini dia sesuai dengan persamaan yang sudah terjelaskan sebelumnya. Kemudian dia juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ingat persamaan hukum kekekalan energi kinetik adalah bahwa energi kinetik ini dapatkan dari setengah MV kuadrat. Ini sebelum ya. Energi kinetik sebelum dia bertumbuhkan sama dengan setelah bertumbuhkan. Setengah MAVA kuadrat ditambah setengah MBVB kuadrat ditambah dengan setengah MAVA kuadrat ditambah dengan setengah MAVB kuadrat. Dari kedua persamaan ini, ini persamaan tadi kita pindahkan ke sini. Persamaan satu kita ubah atau kita sederhanakan seperti ini. Jadi kita kumpul yang A-nya sebelah kiri, yang B-nya sebelah kanan. Ini persamaan satu. Ini kita sebut dengan persamaan tiga. Kemudian persamaan dua kita ubah pula dia. Kita kumpulkan yang sejenis ya. Yang A-A kita kumpulkan juga. Maka didapatkan sampai persamaan empat. Bisa sahabat membahas perhatikan. Ini kita kumpul saja ini. Ini permainan matematis saja. Yang sejenis kita kumpulkan sebelah-sebelah ruas. Maka dari dua persamaan tiga dan empat ini, kita bagi persamaan empat dengan tiga. Ini kebalik ini ya. Persamaan empat kita bagi dengan tiga. Ini ya kita dapatkan persamaan empat dibagi dengan persamaan tiga. Jadi dari perbagian ini kita lihat ini ada yang bisa kita hilangkan. Ini sama kita hilangkan. Ini juga sama kita hilangkan. Bentuknya ribet ya sahabat membahas. Tapi sebenarnya tidak ya. Akhirnya kita akan dapat ini saja lagi yang tinggal. VA tambah VA aksen sama dengan VB aksen tambah VB. Dan ini kita kumpulkan yang sama-sama setelah tumbuhkan dengan yang sebelum. Jadi kalau ini VA, VB kita pindah ruas menjadi min. Dan VB ini tetap. Dan VA pindah ruas juga menjadi min. Maka VA aksen dikurang VB aksen sama dengan VB dikurang VA. Persamaan lima ini kita jadikan. Seperti ini. Ini kan perubahan namanya ini ya. Kecepatan perubahan atau selisih ya. Kecepatan relatif antara, kecepatan relatif ya, antara benda B dengan benda A setelah tumbuhkan. Ini kecepatan relatif antara benda B dan benda A sebelum tumbuhkan. Nah jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk tumbuhkan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbuhkan, sama dengan minus kecepatan relatif sebelum tumbuhkan. Itu adalah persamaan dari tumbuhkan lenting sempurna. Nah jadi konsepnya ini saja ya, nanda ya. Bawasannya untuk tumbuhkan lenting sempurna, kecepatan relatif sebelum tumbuhkan, ya sesudah tumbuhkan, sama dengan minus, ya. Minus kecepatan relatif sesaat setelah tumbuhkan. Nah sekarang kita lihat tumbuhkan lenting, aduh, ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal untuk tumbuhkan lenting sempurna. Bola A dan bola B masanya sama. Sebentar, lau baterai. Bola A dan B masanya sama, yaitu 2 kg. Ya sebetulnya memiliki masa yang sama. Bergerak saling berlawanan dengan kecepatan masing-masing, 4 meter per sekund dan 6 meter per sekund. Tentu salah kecepatan masing-masing benda setelah bertumbuhkan. Oke, sabar mau belajar. Dari soal ini yang diketahui adalah 2 benda ya. Ini adalah benda A dan benda B, memiliki masa sama 2 kg. Kecepatan awal. Kecepatan benda A, 4 meter per sekund ke kanan. Benda B, min 6. Ini adalah menandakan dia besar infektor, memiliki arah ya. Kalau min itu menandakan dia ke kiri. Yang ditanya adalah kecepatan benda setelah tumbuhkan. Berarti VA aksen dan VB aksen. Kalau kondisinya seperti ini, sabar mau belajar, itu sangat gampang sekali. Kenapa? Karena memiliki masa benda yang sama. Jadi kalau 2 benda yang masanya sama, dan dia memiliki tumbuhkan lenting sempurna, itu hanya kecepatannya berpindah, berpindah nilai. Nah, seperti ini. Berpindah nilai. Ketika dia bertumbuhkan, maka dia akan memindahkan kecepatannya ke benda yang ditumbuhnya. Tetapi ketika dia setelah bertumbuhkan, karena dia berbalik arah, maka arahnya juga berlawanan dari arah gerakan yang sebelah. Maka kecepatan setelah tumbuhkan adalah bertukar kecepatan namun dengan arah yang berlawanan. Jadi VA yang mula-mula tadi kecepatannya adalah 4 menjadi 6. Jadi 6 meter per sekon. Ini arahnya ke kiri. Terbalik juga ini dulu. VA ke kiri. Kemudian VB. Tadi VA-nya 4. Sekarang dia menjadi 4 meter per sekon. Ya, arahnya ke kanan. Maaf sekali ya, karena aku pipas tadi ini. Ke kanan. Jadi itu untuk konsep lenting sempurna. Jadi hanya bertukar ya, bertukar kecepatan saja dengan benda yang ditumbuhnya. Kalau masanya sama. Ingat itu kalau masanya sama, dan berlaku untuk tumbukan lenting sempurna. Sekarang kita akan memformasikan bagaimana tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi ilustrasinya seperti ini. Dua buah benda yang bergerak ya, kemudian setelah dia bertumbuh, dia menyatu. Menyatu, kemudian dia bergerak. Ini kecepatannya satu saja lagi. Maka kekalan momentum berlaku juga di sini. Karena bendanya menyatu, maka VB aksen sama dengan VA aksen, kita simbolkan dengan V aksen saja. Ini juga berlaku kekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Seperti persamaan sebelumnya yang ini ya. Karena ini adalah sama. VB aksen sama dengan VA aksen, singkat dengan V aksen. Maka pada tak lenting sama sekali ini, persamaannya jadi seperti ini. Di MA tambah MB, V aksen saja. Karena V-nya dia menyatu setelah dia bertumbukan. Oke, kita lanjut. Untuk tumbukan lenting sebagian. Oke. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusinya sama dengan 0, tercih dari E ke 1, antara 0, 1. Di sini nanti akan kita jelaskan apa itu koefisien restitusi itu. Jadi jenis tumbukannya berada antara lenting sempurna dan lenting sebagian. Sebuah benda tidak menyatu setelah bertumbukan. Contohnya seperti ini. Sebuah benda yang kita jatuhkan ke lantai, dia memantul, memantul, memantul. Ini adalah contoh tumbukan lenting sebagian. Bagaimana formulasinya? Ingat di lenting sempurna, tadi kita mendapatkan bahwa sigma atau kecepatan relatif benda setelah tumbukan sama dengan minuk selisih kecepatan relatif benda sebelum sesaat dia bertumbukan. Dengan formulasinya sigma V aksen sama dengan min sigma FV. Ini kalau kita pindah ruaskan sama dengan 1. Berarti ini yang dikatakan dengan koefisien restitusi. Untuk lenting sempurna, ini yang satu tadi. Bahwa koefisien restitusinya sama dengan 1. Jadi koefisien restitusi atau E adalah negatif perbandingan kecepatan relatif sesaat sudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Apa? Maksud ini satu tumbukan yang berlupa garis lurus. Kalau dia membelot-belot tidak berlaku yang seperti ini. Maka kalau kita masukkan lagi persamaannya, itu didapatkan dari, ini tadi kan selesih ya, VB aksen dikurang V aksen. Ini hanya mengulang penjelasan yang sebelumnya. Bagaimana dengan benda yang seperti ini, yang bertumbukan ya. Yang pertama dia dengan ketinggian H1 ya. Kemudian setelah dia memantul ketinggiannya H2, maka E-nya adalah didapatkan dari perbandingan, akar dari perbandingan H2 per H1. Jadi dia perbandingan antara tinggi benda setelah bertumbukan dengan benda yang kita jatuhkan. Atau H3, akar dari H3 per H2. Atau kalau ini dia sama, ini sama-sama kita hilangkan akarnya bisa ya. H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H1, H2, H3 itu apa? Bisa Anda perhatikan di gambar ini. H1 adalah tinggi benda mula-mula. Ini adalah tinggi benda setelah dia memantul ya. Yang pertama, ini memantul yang kedua. Untuk H3 adalah benda memantul yang kedua. Maka, disinilah tadi dikatakan nilai E tadi. Untuk lenting sempurna, bernilai satu. Untuk lenting sebagian, seperti benda memantul, nilainya antara 0 dan 1. Untuk tak lenting sama sekali, nilainya 0. Kenapa? VB-nya sama dengan VA. Dia kan selisih disini tadi. Maka nilainya 0. Itulah konsepnya kenapa dia bernilai 0. Baik, sabar rumah belajar. Bagaimana sih aplikasinya Momentum & Impulse ini dalam pembelajaran? Aplikasinya ini adalah Momentum & Impulse itu ketika punya senapan. Ya, sabar rumah belajar. Senapan itu diberi. Senapan itu kan sebelum dia petik. Itu dia kan kecepatannya sama-sama 0. Kemudian dia memantul, maka memiliki kecepatan yang tinggi. Itu contoh Momentum. Kemudian roket ya, roket yang meluncur ke atas. Kenapa roket itu bisa meluncur ke atas? Karena ketika dia, roket itu bisa meluncur ke atas kan karena pemanasan gas ya. Gas yang dipanaskan sehingga partikel-partikel gas itu saling bertumbuhkan. Ingat P sama dengan M kali P. Dan saling bertumbuhkan, dia terjadi perubahan kecepatan, perubahan Momentum yang menimbulkan Impulse. Ingat Impulse adalah gaya di kali waktu. Karena ada gaya keluar dari roket, sehingga muncullah hukum Newton ketiga, gaya reaksi aksi. Jadi karena ada gaya yang keluar ke bawah dari hukumnya roket, maka ada gaya reaksi. Muncul gaya reaksi dan aksi atau hukum Newton ketiga, maka roket terdorong ke atas. Kemudian untuk Impulse, itu seperti sabuk pengaman. Jadi Impulse itu tadi dikatakan bahwa Impulse itu adalah selang waktu. Jadi semakin kecil waktunya dia bersentuhan, itu Impulse-nya semakin besar. Maka bagaimana caranya dengan memperbesar waktu? Untuk memperbesar waktunya adalah memberikan jarak. Contoh kita kalau orang-orang olahraga pakai matras. Jadi ketika ada bersentuhan memberikan jarak sehingga selang waktunya itu diperbesar. Sehingga ada Impulse-nya kecil. Itulah aplikasi dari Impulse ini. Ini adalah evaluasi nanti ya. Sebelum kita masuk ke evaluasi pertanyaan-pertanyaan ini dulu, kita akan berikan waktu untuk sabar rumah belajar mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan kepada moderator untuk memantunya. Demikian mungkin sajian dari konsep dari membentur dan Impulse. Silakan Ibu Me. Terima kasih Bunda. Ya, sahabat rumah belajar. Jika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya atau bisa saja tulis, tolong dituliskan pada kolom chat ya. Ini kalau yang dari tadi, ini yang sudah angkat tangan. Oke. Oke. Oke, bagaimana sahabat rumah belajar? Ada yang mau bertanya? Kilmi Paradila. Paradila, mau bertanya? Dari tadi sudah angkat tangan? Minta tolong. Pak Arief, tolong diaktifkan mic-nya. Bisa saja, sahabat rumah belajar. Bisa saja. Kalau misalnya ada gangguan signal, bisa tolong ditulis pertanyaannya pada kolom chat. Oh iya Bunda, ini ada permintaan nih Bund. Untuk meminta link PPT-nya. Iya, oke nanti dikirim. Oke. Oke. Iya, iya. Untuk D.Sindi, nanti dikirimkan ya link PPT-nya. Oke. Ada pertanyaan tidak? Sahabat rumah belajar? Halo, sahabat rumah belajar. Ada tidak sih yang tidak diingerti dari materi yang tadi? Ini ada Fatur Rahman yang mau katakan. Iya. Oh. Maaf, saya nggak kelihatan. Oh iya, silakan. Nggak kelihatan di situ. Itu saya yang terhenti. Ada. Fatur Rahman ya Pak? Iya, tapi sudah ini Bu. Sudah tidak mengangkat tangan lagi saat ini. Mungkin sebentar Ibu May ini video saya udah bisa nanti di aplikasi tadi saya tanya sebentar ya. Boleh, Bund. Iya, silakan Bunda. Tidak ada link-nya. Iya, ya sambil teman-teman masih, ya kalau mau masih menulis pertanyaan. Iya, asipal momentum itu tadi ini tadi. Jadi, senapa menembak kelurutnya nelayan melompat dari paru ledakan memisahkan buah benda. Kita perhatikan. Oh, ini ya Impulse. Ini dia Impulse. Sebuah mobil itu sebelum diedarkan itu ada ujinya ya. Uji dia bertumbukan. Sebuah pabrik mobil kita perhatikan. Ini adalah menggunakan aplikasi mobil-mobil dan Impulse. Kita akan uji dulu kelayakan sebuah mobil. Ini. Bagaimana nanti bendanya mobil tersebut kalau bertumbukan. Kita perhatikan nanti ada bagaimana software-nya, driver-nya ya di atas. Perhatikan ada yang belum dulu. Nah, itu dia. Itu adalah Impulse ya. Keluar airbag-nya itu keluar untuk melindungi si driver ya, si pengemudi. Jadi, dia tidak rusak badannya ya. Kenapa? Karena ketika dia bertumbukan, ada jarak, dikasih jarak, itu dengan gelembung udara yang keluar. Kalau ini lagi, kenapa palu ini tidak ada batas ya, langsung besik dengan besi. Bun, maaf. Tidak kelihatan di layar, Bunda. Maaf. Tidak kelihatan di layar, Bunda. Tidak kelihatan. Tidak. Sudah? Belum, Bumi. Bumi, Bumi. Masih start. Bukan. Sudah kan? Sudah di-share, sudah? Nah, ini kalau di saya sudah bisa terlihat, Bu, videonya. Oh, sudah, sudah, sudah. Sudah, Bu. Jadi, ini dia ya. Tadi saya ulang lagi videonya untuk momentum itu adalah seperti pengujian di buah pabrik mobil ya. Memuji bagaimana produknya, tahanannya ketika, sopir ya, ketika terjadi sebuah tabrakan. Ini pengujiannya, apakah si sopir ini bisa selamat atau tidak. Ini adalah menggunakan konsep impuls dan momentum. Untuk kita perhatikan, ketika dia berkembangkan, itu ad-bagnya langsung kembang. Itu memberikan jarak ya, antara si graver, pengemudi dengan setirnya. Jadi, ketika dia berjalan, itu memperbesar waktu. Dia impuls itu kan selama waktu yang sangat kecil. Semakin kecil waktunya, ketika kita menendang bola, itu maka akan semakin besar impulsnya. Kemudian ini lagi untuk momentum adalah senapan ya. Jadi, senapan ini adalah aplikasi dari momentum. Kita cepat sedikit ya. Ini total momentumnya sebelumnya bernilai 0. Kenapa kecepatan ini? Buruh kan enggak bergerak, itu 0. Ini juga adalah peristiwa momentum dan impuls. Mulai-mulai kalau roket ini dia momentum dulu, karena adanya partikel-partikel yang saling bertumbuhkan, karena adanya pemanasan gas. Terjadilah gaya, yang gaya itu punya keluar dari bawah roket, kemudian berlaku lalu pun nonton ketiga, aksi dan reaksi. Karena ada gaya ke bawah, maka dia akan ada reaksinya, dorong ke atas. Ini adalah aplikasi dari momentum dan impuls yang di depan sehari-hari. Baik, itu Ibu May tambahannya mungkin. Oke, Bun. Makasih. Bun, ini ada permintaan nih, Bun. Ya. Ada dari Cahya. Mau minta sosmednya, Bunur. Oke. Kalau mau nanya-nanya atau sharing tentang fisika. Iya, iya, iya. Oke. Lalu yang berikutnya, Bun. Bisa diulang mati tentang hubungan momentum dan impuls. Iya, hubungan momentum dan impuls. Oke. Kita ulang aja ya, Bu May, sedikit ya hubungan momentum. Sedikit aja ya. Oke, masih ada waktu, Bun. Jadi bisa diulangi sedikit aja. Sedikit lagi tentang hubungan momentum dan impuls. Oke, silakan tadi. Nah, ini dia ya. Wawasannya. Impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu ketika dia bertumbukan. Sekali ya. Nah, sekarang bagaimana sih hubungannya dengan momentum? Nah, ini kalau kita jabarkan rumusnya, itu dengan menggunakan hukum kedua Nelton. Nah, ini kan dia kan. Bahwa F itu adalah M kali A. Ingat kan? Nah, nanda bahwa F adalah M dikali A. Yang A itu sendiri, sebuah benda dikatakan mengalami percepatan. Ya, benda itu dipercepat berarti kecepatannya berubah ya. Jadi ada PT dikurang V0. Maka dari ini kita turunkan, maka didapatkan impuls yang gaya dikali waktu itu sama dengan M, VT dikurang V0. Yang masa dikali kecepatan ini adalah momentum. Nah, jadi impuls adalah sama dengan perubahan momentum. Jadi persamaannya I sama dengan PT dikurang V0. Kan simbol dari momentum itu adalah P. Jadi momentum akhir dikurang momentum awal. Jadi hubungan antara I dan momentum adalah bahwa impuls adalah sama dengan perubahan momentum. Oke, itu mungkin Ibu May jawabannya untuk diulang kembali. Bagaimana hubungan antara I dengan impuls dengan momentum. Oke, terima kasih bunda. Halo, bagaimana sahabat rumah belajar? Ada yang mau ditanyakan bisa ancungkan tangannya? Kapan lagi? Ini kesempatannya lho. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Mumpung masih ada waktunya nih. Halo, sahabat rumah belajar. Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu lho. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk aja evolusi. Mungkin ada yang bisa menjawab, Ibu May? Oke, Bund. Ya, boleh-boleh. Ada yang bisa menjawab nanti. Oke, kita lanjut ya. Bunda, sebentar. Maaf, boleh ini sebelum evolusi. Ini ada satu pertanyaan nih, Bund. Cara menghitung tentang integral. Itu bisa dijelaskan lebih detail, Bund. Mungkin jangan sampai ada evaluasi. Hitung integral bisa dijelaskan lebih detail ya, Bunda. Sebenarnya ini kan pelajar matematik, tapi di Jumlah tidak apa-apa ya. Oke. Tadi ada contoh soalnya, integral. Oke. Contoh soalnya. Kalau tidak salah dilenting sempurna ya, Bunda? Kalau enggak salah sih. Iya, Pak. Di-implus aja. Oh, implose ya. Ini dia. Oke ya. Ini adalah cara mencari integral ya. Kalau misalnya, seperti ini ya. Karena saya orang fisika ya. Saya hanya lebih bisa mungkin secara konsep untuk menjelaskan seperti orang matematik. Mungkin enggak bisa. Tapi pengakainnya ya. Saya masih ingat seperti ini ya. Kalau ada X kuadrat itu ya. X kuadrat. Turunan dari X kuadrat. Turunannya ya. Adalah mengalihkan pangkatnya ini dengan koefisien depannya. Kalau X kuadrat ini kan koefisien depannya kan angka, kita kasihlah 2-2 ya. 2-2. Kali di depan. Kali ya. Ini menurunkan dulu. Dari sini ke angka 4 nanti. 2 kali 2, 4 ya. 4. Maka, yang pangkatnya ini dikurang 1. Jadi, D-nya 4X. Ini turunan ya. Ini turunan. Nanti akan paham. Ini adalah turunan. Integral adalah kebalikannya. Artinya 4X ini mau jadikan K2X kuadrat. Nah, itu yang integral. Nah, itu. Ini kebalikannya. Jadi, yang 4X ini bisa jadi 2X kuadrat lagi gimana? Jadi, kalau ini persamaan seperti ini. Dapatnya gitu ya. Pangkatnya ini satu ini. Ini pangkatnya satu. Caranya adalah koefisiennya ini. Dibagi dengan pangkatnya, X-nya ini. Ditambah satu. Tambah satu. Dikali X dan pangkatnya juga tambah satu. Satu tambah satu. Nah, jadi 4 per 2. Jadinya ini. Jadinya ini kan ini nih. 2X kuadrat. Nah, kita aplikasikan ke persamaan ini. Jadi, 60. Berarti kan ini tak ada koefisiennya 0. Ini konstanta. Kalau konstanta 60 itu. Bukan 60 itu. Maka, 60 ini sama dengan 60 T pangkat 0. T nilai itu kalau berpangkat 0 kan sama dengan 1. Ya, benar. Jadi, adalah 60 per 1. Jadi, jadinya ini adalah 60 per 1. Ya, 1 tambah 0 kan. Tambah 0. Dikali T. 0 tambah 1. Nah, jadinya 60 T. Nah, makanya dapat 60 T. Kalau 4 T sama dengan cara yang di bawah tadi. Berarti 4 per 2. Ya, dapetannya 4 per 2. Ini 1 tambah 1 di pangkat. Jadi, 2 T kuadrat. Nah, seperti itu. Angkanya dapat ini 2 T kuadrat. Untuk angkanya, masukkan aja lagi nilainya. Nilainya dimasukkan saja. 60 T. T-nya 3. 3 ya. Masukkan nilainya T-nya 3. Oke, 60 kali 3 ya. Kemudian ditambah 2 ini ya. Ini 2 ini. 2 T kuadrat. T kuadrat ini salah saya ini ya. Ini adalah 3 kuadrat ini. 3 kuadrat bukan 2 ya. Bukan 3 ya. Kemudian ini tambah ini. Ini ada kesalahan tadi ya. Nah, kemudian masukkan yang 1 lagi. 60 T ya. 60 oleh 1. Kemudian. Ini ada yang kurang pas juga tadi. Di jumlahkan nanti. Pokoknya dimasukkan angkanya ini semua ya. Masukkan lagi nilai 1-nya. Tadi sudah masuk angka 3. Ini masuk angka 1-nya. Maka didapatkan nanti nilainya 100. Lebih pahamnya nanti Anda bisa tanya ke guru matematiknya ya, nak ya. Karena secara konsep mungkin cara penjelasan saya enggak seperti orang matematis gitu. Untuk menjelaskan bagaimana pengguna integral. Oke, Bu May. Oke. Gimana ya, Denna Mira? Saya rasa untuk lebih lengkapnya ya. Nanti, kalau tidak mau nanti kita ada sahabat DRB khusus untuk matematika. Nanti kita belajar di situ lagi. Supaya bisa lebih memahami ya, Denna Mira. Oke, Bu. Kita lanjut aja dengan evaluasi. Ini banyak yang mau minta file PPT-nya, Bu. Iya, nanti kita kasih. Tenang ya, sahabat rumah belajar. Kita ke evaluasi dulu ya. Ya, pasti dapat link PPT-nya. Ikut evaluasi dulu ya. Ya, kini juga dijawab dulu ya. Dari konsep yang kita jelaskan tadi. Mungkin dia yang bisa menjawab. Oke, mungkin sahabat rumah belajar semua. Dari yang telah Ibu jelaskan tadi. Coba nomor satu ini mungkin siapa misalnya? Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya impulsif rata-rata di selang waktu singkat. Ya, selama gaya impuls bekerja pada benda. Berdasarkan definisi tersebut, manakah peristiwa di bawah ini yang menghasilkan impuls? Ada raket memukul tenis, anak mendorong mobil, sopir mengerem mobil, tabrakan antara dua kendaraan, seorang petinju kena pukulan oleh lawan. Kemudian Ananda menangkap bola basket. Kira-kira dari berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini mana ini yang plus dua, impulsif? Adalah menggunakan aplikasi dari plus dua impulsif. Oke, sahabat mau belajar, yang mau menjawab ya, dari enam contoh ini, kira-kira mana yang disebut sebagai dependisi in plus? Ya, begitu kan, Bu? Iya. Oke, siapa yang mau menjawab? Silakan ancungkan tangannya atau bisa saja langsung tulis di kolom cat, tapi kalau lebih nyamannya, ancungkan tangan saja. Ini Fauzi Makarim. Pak Arief, minta tolong diaktifkan mic-nya Fauzi Makarim. Pak Denny, minta tolong. Ada yang angkat tangannya ini? Ya, sudah kita aktifkan, Bu, untuk Fauzi Makarim. Oke, Dek, disilakan, Dek. Fauzi, silakan, Fauzi. Silakan. Apa jawab? Halo, Dek, Fauzi. Kita dengar jawabannya. Jawabannya D, ada yang menjawab tadi. Oh, ada yang di kolom chat, Prisca Julia. Jawabannya D, Bun. Gimana, Bun? Tidak nih jawaban, Dek. Prisca Julia, ada yang Prisca Julia. Menjawab tabrakan antara dua kendaraan. Ah, ya, oke. Tabrakan. Dia ada yang lain ini, benar ya. Tabrakan antara dua kendaraan. Itu kan susah, ya, benar. Oke, mana lagi? Nah, luar biasa, Dek. Mana lagi? Terima kasih ya, dari Prisca Julia untuk jawabannya. Hebat sekali. Halo, yang lain. Silakan. Oh, ada jawabannya A, Loh, Bun. Dari Kilmi, Pak Radila. Oke, benar sekali. Jawabannya A, ya. Rakyat memukul tenis. Itu kan adalah waktu yang sangat singkat. Itu adalah salah satu dari impuls. Benar sekali. Siapa lagi? Oke, jawaban yang hebat. Dari Kilmi, Pak Radila. Terima kasih, ya. Ayo, siapa lagi? Silakan. Oke. Ayo, ayo. Ibu, ini saya coba sudah bukakan kembali untuk Fauzi Makarim. Tadi sepertinya untuk Fauzi Makarim sempat berbicara, namun untuk suaranya tidak terdengar oleh kita di sini. Iya. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Ini ada jawabannya E, Bun. Ada juga C. Beberapa sahabat. Benar juga E juga, ya. Ah, ya E juga. Angga juga dari Adi, Adi. Ini juga jawabannya C. Apakah benar? Kalau sopir mengerem mobil ini bukan. Siapa tadi yang menjawabnya C? Iya. Itu kalau sopir... Adi, Adi. Sopir mengerem mobil ini, ini bukan sesaat. Nah, dia kan ini... Namanya ini dia mengerem mobil. Bukan sesaat dia nekan-nekan rem itu kan bukan sesaat. Tapi lama gitu. Ini bukan pesuai impuls. Sehingga tadi yurus adalah dalam selang waktu yang sangat kecil dia bekerja, menghasilkan gaya impuls yang besar. Contoh kan kita memutu reket, kemudian apa lagi? Pemain bola, menyepak bola. Tabelakan antara dua kendaraan juga ya, Bun? Iya. Tabelakan antara dua kendaraan. Berarti yang bukan itu adalah C ya. Nah, juga yang kedua yang B juga ya. Anak mendorong mobil. Berarti yang di sini, kalau bisa saya apakan, tiga yang tidak ya. Oke, Bun. Kita lihat yang tidak itu ada anak mendorong mobil, sopir mengerem mobil, dan anak-anak menangkap bola basket. Bukan ditangkap, diambil ya. Bukan kecuali ketika dia menepis ya. Ditepisnya bolanya. Baru itu baru. Itu impuls. Oke, mungkin yang nomor dua lagi. Ini yang saya jawab. Ini tampilannya ini, kalau dipunya saya ini, ada kotak-kotak lagi, Bu. Jadi yang terbaca ini hanya, apa maksud momentum memiliki besaran faktor, yang sisanya tidak kelihatan, Bun? Oke, sudah. Sudah saya hilangkan. Oh, mungkin dipunya saya saja, karena signal. Mbak Mdile, Mdile. Atau Pak Arik, tampilannya di situ apa masih? Mbak Mdile yang nomor dua yang bisa menjawab. Tampilannya saya di sini. Kenapa ini tampilannya ada? Ini siswa saya di sini. Dia tidak ada. Itu sepertinya ada. Iya, Bu. Baru sudah tidak terlihat lagi tadi. Sepertinya untuk dialog kotak yang barusan Ibu pindahin, lebih baik di minimis terlebih dahulu, Bu. Bu, sekalian mau mengingatkan waktunya sisa 14 menit ya, Bu. Ya, oke. Jadi, oke, yang nomor dua, siapa yang bisa menjawab ya? Apa maksudnya momentum memiliki besaran faktor? Ini adalah pertanyaan konsep ya, nah, sahabat mau belajar. Artinya, konsep dalam kehidupan ya, bukan masuk rumus-rumusnya gitu ya. Apa maksudnya momentum memiliki besaran faktor? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang menjawabnya? Ayo. Tidak paham atau bagaimana? Ada tidak. Ada tidak yang, kalau masih malu-malu tulis saja di kolom chat. Ada tadi yang chatnya, ada tadi yang chat, karena arahnya, siapa tadi Ibu saya, Lihatnya ada. Kalau yang dikunjung saya, ini belum kelihatan jawab nomor dua, Bu. Ada tadi di chatnya. Oh, oh iya ada, ini dari Adi, karena arahnya sesuai dengan arah kecepatan. Benar ya, Bun? Oke, terima. Ini ada tadi Adi Setia, karena momentum itu memiliki nilai dan arah. Memiliki nilai dan arah. Jadi yang dikatakan besaran faktor itu kan tadi adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi momentum memiliki arah. Arahnya sesuai dengan arah kecepatan. Arah kecepatan dari penyebab terjadinya momentum. Jadi yang adalah besaran faktor. Salah satu ilustrasinya, contohnya masa atau berat, masa, masa ya, masa bendan misalnya 2 kg. Itu adalah besaran, ini yang lebih mudahnya waktu lah, waktu misalnya 2 sekon. Itu adalah besaran skalar. Waktu tidak memiliki arah. Maka nggak ada 2 sekon ke atas, 2 sekon ke bawah, tidak ada seperti itu. Itu berarti bukan besaran faktor. Jadi kalau misalnya momentum itu adalah besaran faktor, dia memiliki arah. Karena dijapatkan dari kecepatan. Bagaimana arah kecepatannya? Ini arah momentumnya sesuai dengan arah kecepatan dari benda yang menyebabkan terjadinya momentum. Oke, sebarang membelajar mungkin... Ini jawabannya, ini memiliki nilai dan arah. Coba yang nomor 3 mungkin lagi bisa, mungkin mungkin dicoret-coret ya, cinsatannya, buku kurangnya untuk bisa mencari. Iya, sahabat rumah belajar disilakan ya. Ini, iya, iya, nanti ya. Saya tidak, apa ya, saya kirimkan BPT-nya. Tadi ada siswa yang menemukan BPT-nya. Kita lagi, coba yang bisa menjawab yang nomor 3. Iya, adik-adik. Yang nomor 3, kira-kira apa jawabannya ya? Sambil jangan lupa. Ya, betul, Bu. Ini kan nanti pasti ada materinya di sumber belajar juga kan, Bu? Supaya adik-adik jangan lupa hubungi rumah belajar. Di fitur sumber belajar tersedia juga loh materi ini supaya memudahkan adik-adik di rumah. Oke, kalau belum bagi apa, karena ini berupa konsep, kita lihat jawabannya dari yang nomor 3 ini ya, sahabat-sahabat, yang nampak lebih paham. Benda A bermasa 3 kg, bergerak ke kiri dengan kelajuan 10 meter per sekon. Dan benda B bermasa 7 kg, bergerak ke kanan dengan kelajuan 4 meter per sekon. Yang ditanyanya adalah momentum benda A, benda B, dan total momentum A dan B. Sesuai dengan konsep kita di awal tadi, bahwa ini yang diketahui saja ya, masa A diketahui 3 kg, kecepatan benda A, min 10 meter per sekon. Nah ini ya, sahabat-sahabat, kita baru membelajar, tanda min dan plus ini menunjukkan dia besaran sektor. Kenapa dia minus ditulis? Karena dia bergerak ke kiri. Kecepatan adalah besaran sektor. Lawasannya, tadi kita ketahui bahwa momentum didapatkan dari masa, dikali dengan kecepatan benda. Oke, ada yang menjawab itu Irsyad? Mungkin tadi Irsyad menjawabnya min 30, benar sekali Irsyad, bagus ya. Bagus sekali. Sudah menjawab, yang menjawabannya min 30 kg meter per sekon. Irsyad dari SMA mana itu ya? Oh iya, Irsyad, D dari mana ya? Dari sekolah mana? Boleh. Pak Ari, minta tolong mulai dihatikan. Dari SMA 4 Mayakumbu. Oh ini SMA Pak Robi tadi ya, SMA Pak Robi. Oh, dari SMA Sarbarat juga ya? Oh, SMA 4 Mayakumbu. Terima kasih deh Irsyad. Benar ya sih Bu? Biar biasa nih. Kemudian yang B-nya, juga sama seperti tadi, cuma bedanya, yang B ini, bedanya bermaksa kecil-kecil, bergerak ke kanan. Tapi sudah saya tayangkan ini ya. Coba Ananda. Oh ini Surabaya. Ada tadi SMA dari Surabaya. Iya SMA Pak, bayangkan Risa itu Surabaya. Kilmi, Kilmi Paradila Bun. Kilmi Paradila dari Surabaya. Ya silahkan, SMA. Kenapa jawabannya ini? Bun, sambil mengingatkannya, waktunya sisa 8 menit. Iya, oke. Oke. Ada yang bisa menjawab? Oh, tadi Adista dari Surabaya juga. Ada yang mau menjawab? Disilakan, Dek. Bu, mungkin karena sisa waktu kita, sisa 7 menit. Bisa aja, minta tolong dilanjutkan aja, Bun. Sambil, Bun, mohon izin saya menuliskan medsos, medsosnya Bunda ya. FB, Nur Sam, sisang kan. Tadi ada pertanyaan. Oke, Bun. Makasih. Karena sisa waktu kita, sisa 6 menit ya Bunda? Iya. Karena mau sesi berikutnya, Bun. Oke, sahabat rumah belajar, di kolom chat saya sudah menulis medsosnya presenter kita hari ini, Bunda Nur. Bisa nanti di-head aja ya, supaya kalau ada yang tidak mengerti, saya di-sharing. Iya, rumah di belakang, Cik. Gimana, Bun? Udah bisa selesaikan, Pak? Iya, belum, Bun. Ini ada yang menjawab, ini. Min 5. Benar sekali, ini siapa? Saya ini ya. Punya saya ini. Menjawab 5, yang C-nya benar ya. Dapat 5. Ini juga menjawab tadi, perkalian antara... Isyad, ya. Nif, kill me ini. Menjawab yang tadi, ini ada irsyad. Memento masih kali sebuah benda dengan kecepatan benda itu, ya. Oke, benar. Kemudian... Kemudian ini ada ulan, ya. Ulan dari. Yang menjawab ini juga sudah benar. Kemudian, tadi ada di bawah. Kill me, ya. Kill me, ya. Entak, velvete. Nanti dia menjawabnya, yang benar sekali, min 30. Kemudian, yang B-nya. Ini salah, ini. Bukan 5 tadi, ya. Kecepatannya. Kecepatannya bukan 5 tadi, kalau nggak salah. Oke. Untuk nomor 3 ini. Itu ya, 7 kali 4, ya. 7 kali 4, 28. 28, ya. Oke, jadi dapatnya min ini, karena ini ya salah yang B, jadinya ini, nilis apanya ini? Nilainya, masanya, dengan kecepatannya. Terima kasih, ya. Silmi dari SMA 4, Payakumbu. Oke, dari SMA 4, Payakumbu. Ibu Irsat, ya. Ini Ibu Irsat, dari SMA, Kemala Bayanggari, 1 Surabaya. Hadista juga dari Surabaya, kalau tidak salah. Ya. Ya. Mun, kita sisa waktu kita 4 menit, ya. Iya, iya, iya. Oke. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Sapa DRB pada pagi hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini, nanti bisa Ananda ulang-ulang kembali. Selalu stay di rumah. Selalu belajar. Kemudian, nanti untuk yang minta PPT, nanti Ibu share, ya. Sudah ditulis nanti nomor WA-nya, Bu. Oh, belum, Bun. Maaf, belum ditulis. Kita dikitik nomor WA-nya. Apa, Bun? Nomor WA. Iya, saya. Nomor WA Bunda, ya. 0813, benar, ya, Bun? 0813-6342-2724. Medsos-nya, ya. Medsos FB-nya Nursam Sisam, ya. Nursam Sisam, ya. Lihat, lihat nanti. Oke, tadi sudah ditulis, Bun, yang Medsos-nya. Oke, sahabat rumah belajar. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin diberikan kesempatan lagi kepada Bunda untuk merangkum materi yang disampaikan di pagi ini, ya, Bun. Kepada Bunda, disilakan rangkuman materinya. Oke. Baik, Ananda sekalian. Sahabat rumah belajar. Kita lihat, ya. Ada pun rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini, sesuai dengan indikator kita, di atas, ya. Ada lima indikator tadi. Menjelaskan konsep momentum dan impuls. Kemudian, buang momentum dan impuls. Nah, jadi kelima ini, kita dirangkumkan bahwa asalnya, bahwasannya impuls adalah perubahan dari momentum. Menjelaskan hukum momentum dan impuls itu bisa menggunakan penjabaran dari hukum keduaan yang terakhir. Kemudian, untuk menformulasikan momentum dan impuls, seperti yang dijelaskan tadi, maka formulasinya adalah F delta T sama dengan perubahan momentum. Kemudian, hukum kekal momentum, bahwasannya hukum kekal momentum itu adalah nilainya sama sebelum, sesaat benda sebelum bertumbukan dengan jumlah momentum sesaat setelah bertumbukan. Kemudian, jenis tumbukan itu ada tiga, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tak lenting sama sekali. Untuk jenis tumbukan lenting sempurna, itu berlaku hukum kekal momentum, dan hukum kekal energi mekanik, dengan nilai E-nya sama dengan satu. Sedangkan untuk tak lenting sama sekali, berlaku hukum kekal momentum, dengan nilai E sama dengan do. Kemudian, untuk lenting sebagian, berlaku hukum kekal momentum, dan nilai E-nya antara 0 dan 1. Demikian, sahabat mau belajar, rangkuman materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan sahabat mau belajar bisa memahami tentang konsep impus dan momentum. Walaupun di rumah, anda tetap belajar, tetap bersemangat, dan tetap ilmunya bertambah, dan menjadi siswa yang cekas. Oke, terima kasih Bunda. Halo sahabat rumah belajar. Sebelum kita tutup sesi ini, jangan lupa di kolom chat, minta tolong diisi from evaluasi untuk sesi kita kali ini ya. Dan terima kasih untuk sahabat rumah belajar semua yang berada di sesi ini. Kita berdoa supaya kita semua sehat-sehat selalu, dan jangan lupa, belajar terus dengan rumah belajar. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada Hots. Terima kasih. Dikembalikan kepada Pak Arief. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Melita yang telah menjadi moderator kita ya, di sesi pertama pada pagi hari ini. Dan terima kasih pula kita ucapkan kepada Ibu Nur yang telah memberikan materi terkait penelajaran fisika untuk teman-temannya semua nih, untuk sahabat rumah belajar di sesi yang pertama di hari ini, 3 April tahun 2020. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak, semoga. Terima kasih. Nah, sahabat rumah belajar, kali ini kita akan, di sesi kedua ya, kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman sahabat rumah belajar, jangan kemana-mana nih. Tetap stay bersama kita ya. Setia di sini, mengikuti program sahabat rumah belajar bersama guru-guru yang sangat luar biasa. dan tentunya dari, dan tentunya teman-teman dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Baik, ini kali kita sudah kedatangan narasumber kita nih. Sesi yang kedua, yakni Pak Komang. Mari kita sahabat rumah. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, ini di Bali masih pagi sekali. masih jam 10 kurang. Di timur, di siang, Pak. Waktu Indonesia tengah, kita. Iya. Baik, Alaykoh Komang, gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Pak Denny, Pak Perwanto, siapa nih? Yang Wanto sudah bergabung bersama kita juga, Pak. Di pagi hari ini. Kita sampai juga nih, Pak. Selamat pagi, Pak Mito. Assalamualaikum. Pak Dokter. Apa kabar, Pak Dokter? Ini pakai udang Bali. Ganteng, Pak. Iya, Pak Dokter. Mohon maaf, Pak. Untuk suaranya mungkin terdengar kurang jelas, Pak, dari sini. Siapa? Suara saya yang Bapak, bergabung laptop juga, Pak. Oh ya, saya screen, saya. Untuk Pak Pur, bergabung via laptop juga. Di sini saya menemukan ada nama Pak Pur juga nih. Untuk di kolom partisipan. bergabung. Terima kasih. Bu Nur Samsi, apa kabar, Bu? Ya, .